Dengan berpura-pura menjadi pembeli, seorang pria mencuri ponsel milik penjaga warung di Jalan Gunung, Raja Basaraya, Waihalim, 16 Januari 2023. Korban Inge Oktaryadi menjelaskan, pelaku memiliki ciri dengan tubuh kurus datang menggunakan masker dan kaos lengan pendek hitam mengalihkan konsentrasi dengan menanyakan barang yang tidak ada di warung. Pelaku datang dari arah pasar Waihalim dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Metik hitam 125 cc. Usai menggasak ponsel OPPO A16 di atas meja, pelaku langsung tacap gas meninggalkan warung. Mbak, koronologi kemarin seperti apa yang kita ketahui? Sekitar jam berapa? Sekitar jam, maybe sebelum Maghrib ya om, jam 17.45 mungkin soalnya gak terlalu menatih jam, tapi gak lama itu Maghrib. Pelaku datang berapa orang? Satu. Satu orang? Iya, satu orang bawa motor. Dari mukanya kita pernah melihat apa bagaimana? Sebelumnya tuh pernah kesini om, dia tuh mau emang dulu, itu kan sebelum Ruko pindah, itu tuh kita kan ada warung PMP kan, nah jadi dulu tuh dia udah pernah mengambil HP di situ. Oh, udah pernah melakukan percobaan juga? Iya, cuman kepergokan sama kami orang, jadi dia kayak gak jadi gitu. Kasus pencurian telah dilaporkan ke Polsek Soekarame dengan barang bukti rekaman CCTV. Randy Mahardika melaporkan.